Kita ke informasi lainnya, pemirsa siswa SD Negeri Pondok Cina 1 Depok, Jawa Barat gelar kegiatan belajar mengajar pasca upaya penggusuran yang dilakukan Satpol PP Kota Depok. Wali Kota Depok tetap akan mengosongkan bangunan yang nantinya dibangun Masjid Raya. Proses belajar mengajar di SDN Pondok Cina 1 Depok, Jawa Barat pasca batal dipindahkan berlangsung seperti biasa. Bedanya, proses belajar mengajar ini dilakukan oleh para relawan dan bukan guru. Para guru sekolah ini sudah tidak datang ke sekolah sejak adanya informasi bahwa guru sekolah akan direlokasi menjadi tempat ibadah. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sudah menghentikan sementara anggaran dana pembangunan masjid. Gubernur Jawa Barat juga menginginkan Pemkop Depok tidak mengorbankan fasilitas pendidikan untuk pembangunan Masjid Raya Depok. Ya, segala aspirasi daerah itu sangat kami perhatikan asal selesaikan dulu urusan dinamika lahannya kan, karena lahannya masih berdinamika ya, sudah saya kirim surat, perdananya ditunda. Di sisi lain, Wali Kota Depok, Muhammad Idris, memastikan pengosongan SDN Pondok Cina 1 yang nantinya akan dibangun Masjid Raya Kota Depok tetap dilakukan dan belum menerima penundaan anggaran pembangunan masjid. Sebelumnya, Pemkop Depok rencananya melakukan pembongkaran gedung SDN Pondok Cina 1 namun gagal setelah dihadang para orang tua murid. Banyak para orang tua siswa protes relokasi tersebut hingga menggugat Wali Kota Depok ke PT UR. Dari Depok, Jawa Barat, Iung Rizki melaporkan.